Intro Balik lagi di She Magazine Sharing and Empowering Bersama kita berdua, Davina dan Ana Ana, kamu suka yoga gak? Hmm, sebetulnya sih honestly Aku lebih suka sama Exercise yang dance based Jadi yang gerakannya agak Zumba gitu? Yang lebih aerobik gitu lah Tapi yoga Sekali-sekali aku juga suka Karena perlu peregangan Betul sekali Pelemaskan otot Nah ada yang menarik nih Dari yoga ya kan Ada yang namanya Yoga ketawa Jadi Langsung yoga Iya, jadi yoga sambil melakukan pose-pose gitu kan Tapi sambil ketawa-ketawa Kayaknya seru banget ya Pemirsa Langsung aja kita simak Gimana warga Amerika memilih yoga tertawa Sebagai pengobat stres dan alternatif olahraga Oh kita udah sehat ya Kelas yoga tertawa ini mirip kelas akting atau komika Tertawa terbahak-bahak seperti gila bisa mengurangi stres Itulah gagasan dibalik praktek yoga tertawa Tertawa yang diciptakan dokter asal India Madan Katarya tahun 1995 Sejak itu lebih dari 5.000 lokasi di seluruh dunia menawarkan yoga ini One, two, three, go for it One Master Yoga slash Coleman Pendiri RVA Laugh Club Mendapat sertifikasi dari Laughter Yoga University di Bangalore, India Slash mendirikan klub ini setelah menemukan manfaat tertawa And my right lung mysteriously collapsed I was living in New York City at the time And I spent a month in the hospital And after the doctors did two surgeries They said that laughing would help my lung to heal Because it would help the lung expand Peserta kelas ini umumnya ingin melepas stres Dan menjadi lebih sehat I was good to be a kid again You know, it's just silliness and connection I mean, you know, so much fun Most days people are kind of grumpy You know, you work in an office You see a lot of this, right? But it's nice and light I enjoy Laughter is this like universal language And we are bonding with each other in here From all religious backgrounds Like, you know, I'm Jewish And that we've had people, Hindus come in And people that, Christians and Muslims And none of that matters Yoga tertawa adalah sesuatu yang serius Bisa teknologi semakin canggih Tingkat stres justru semakin tinggi Pakar kesehatan setuju bahwa stres Stres merupakan salah satu penyebab utama masalah kesehatan Tertawa dan ketenangan penting untuk menjaga kesehatan badan dan pikiran Dari Richmond, Virginia V.O.A. Kayaknya yang namanya ketawa itu nular ya Soalnya aku cuma ngeliat paketnya aja ketawa Udah ketawa juga Iya, menarik banget Itu gak cuma lucu, gak cuma fun, tapi juga sehat, pemirsa Terus nambah teman Nambah teman, dia akan nambah sosial Nah, bicara soal pertemanan Media sosial ini bisa menjadi ajang mencari teman baru Atau bahkan calon pasangan alias jodoh Betul, itu yang marak terjadi akhir-akhir ini ya Sebagai aplikasi perjodohan seperti Tinder atau OkCupid Atau juga Hinge Itu mereka menampilkan juga profil Facebook kita Nah, tapi tidak mau ketinggalan Facebook pun meluncurkan fitur perjodohan sendiri Untuk saling mengenalkan para penggunanya yang masih lajang Facebook kini siap mengubah like menjadi love Setelah data penggunanya lama digunakan aplikasi perjodohan seperti Tinder The jaring sosial terbesar di dunia ini Meluncurkan aplikasi perjodohan sendiri Facebook Dating Untuk mengakses Facebook Dating Anda tinggal membuat profil baru Dan data yang ditarik ke profil perjodohan tersebut Hanyalah nama dan usia Tidak seperti app jodoh lain Seperti Hinge Anda justru tidak dicarikan calon pasangan dari teman Atau teman dari teman Perjodohan ditentukan berdasarkan algoritma tertentu Misalnya kesamaan kesukaan Masuk grup yang sama Atau bahkan mendatangi event yang sama Saya rasa itu yang paling banyak lelaki di Facebook Mencoba melakukan Saya sudah di setiap app Jadi saya tidak menggantikan Seperti Anda tidak ada apa-apa yang terlalu Anda mungkin akan menunjukkan diri Seperti yang Anda bisa Natalie Franklin dulu pernah bekerja untuk Facebook Tapi ia pun punya kekhawatiran Soal fitur perjodohan Facebook Isu privasi memang terus mengusik Facebook Yang bahkan telah didenda miliaran dolar oleh regulator Amerika Serikat Selain keamanan data pengguna Keamanan fisik pengguna juga dipertimbangkan dalam pengembangan Facebook Dating Facebook Dating terhubung ke Facebook Messenger Sehingga sebelum bertemu seseorang Anda bisa mengontak salah satu teman Anda Memberitahu nama, lokasi, dan juga waktu pertemuan tersebut 15 minit sebelum kencan Teman Anda diberi notifikasi lokasi Anda berdasarkan GPS Satu yang baru dari Facebook Bila diam-diam naksir dengan pengguna lain Anda bisa juga menekan fitur Secret Crush Bila perasaan ini ternyata berbalas Anda berdua akan dihubungkan oleh Facebook Dating Dari Washington DC Nova Purwadi VOA Wah memang bantuan teknologi itu cukup banyak fungsinya ya Atau banyak gunanya untuk orang-orang Tapi kayaknya it's not for me Aku lebih senang ketemu dengan orang-orang yang emang udah kenal sama teman-temanku Atau dengan keluarga ku Atau ya dengan kolega ku gitu Iya kan kita lebih terpercaya Beda jaman, beda jaman Ketahuan deh umurnya kan Bukan milenial lagi Oke pemirsa demikian C Magazine kali ini Kita akan sharing dan empowering lagi minggu depan ya Dan jangan lupa follow di media sosial VOA Indonesia Akhirnya saya Vina Muftadi Dan Ariadna Budianto Kami undur diri dulu pemirsa keep sharing and keep empowering Sampai ketemu lagi Daaah Terima kasih telah menonton!